Di tanah terbuka yang luas, yang tertutup pecahan batu, adalah panggung batu yang sangat besar. Sebuah lubang cacing hitam gelap selebar ratusan kaki berada tepat di atas platform batu. Itu perlahan berputar sementara fluktuasi spasial yang mengejutkan merembes keluar. Keheningan pecahan batu di tanah terbuka berlanjut sesaat sebelum suara yang dalam tiba-tiba muncul. Mengikuti kemunculannya, seseorang bisa melihat gelombang bentuk lubang cacing gelombang demi gelombang riak spasial yang intens. Banyak sosok manusia bergegas keluar dalam garis lurus. Semuanya mendarat dengan mantap di tanah terbuka. Kami akhirnya keluar. Lubang cacing luang sialan ini benar-benar terlalu tangguh. Lin Yan mendarat di tanah dan segera menghirup udara segar dari dunia luar. Dia tertawa seolah-olah dia berhasil melepaskan diri dari sesuatu. Xiao Yan juga mengangguk dengan pikiran yang sama di samping Lin Yan. Matanya menyapu ke segala arah. Saat ini, cukup banyak sosok manusia yang keluar dari lubang cacing. Karenanya, tempat terbuka ini dengan cepat menjadi hidup. Apakah tempat ini daerah pil? Xiao Yan menggosok kedua tangannya, menarik matanya yang penasaran, dan bertanya. Tidak. Lin Yan menggelengkan kepalanya dan berkata, ini hanya bagian tengah dari dataran tengah. Ia juga dikenal sebagai wilayah tengah bagi orang lain. Wilayah pil itu terletak di bagian tengah wilayah tengah. Wilayah tengah, Xiao Yan terkejut. Hei hei, jika seseorang mendeskripsikan dataran tengah sebagai pusat benua Douki, wilayah tengah ini akan dianggap sebagai pusat dataran tengah. Faksi teratas yang terkenal kebanyakan mendirikan markas besar mereka di wilayah tengah. Lin Yan tersenyum sambil melanjutkan, tempat kami saat ini berada adalah bagian barat daya dari wilayah tengah. Faksi yang paling terkenal di daerah ini adalah lembah suara dan lembah api terbakar. Kedua faksi besar ini adalah tuan di sekitar sini. Selain dua faksi besar ini, ada banyak faksi berukuran berbeda yang tak terhitung jumlahnya. Namun, mereka jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan lembah suara atau lembah api terbakar. Klan Liu Qing juga ada di wilayah barat daya ini. Lembah api terbakar. Hati Xiao Yan langsung tergerak saat mendengar ini. Dia sudah lama mendengar nama faksi ini. Selain itu, api langit tiga perubahan misterius, yang telah menemani dia selama bertahun-tahun, juga milik faksi ini. Karena itu, Xiao Yan sangat tertarik pada mereka. Satu aula, satu menara, dua sekte, tiga lembah, empat pavilion. Kekuatan lembah api terbakar dan lembah suara harus lebih kuat dari pavilion petir angin, terutama lembah api terbakar. Ia memiliki sejarah ratusan tahun, dan memiliki fondas yang cukup kuat. Hei hei, sebagai tambahan, aku diam-diam akan memberitahumu bahwa ada, api surgawi, yang disebut sembilan naga api petir di dalam lembah api yang terbakar. Lin Yan tiba-tiba mencondongkan tubuh ke dekat Xiao Yan dan secara misterius mengungkapkan beberapa informasi. Xiao Yan tersenyum lembut. Dia merasa agak tidak berdaya. Meskipun dia tahu bahwa lembah api terbakar memiliki api surgawi yang baik, tidak mungkin bagi Xiao Yan untuk melakukan apapun. Lupakan kekuatan menakutkan yang dimiliki lembah api terbakar. Bahkan jika dia bisa mendapatkan sembilan naga api petir, para ahli dari lembah api terbakar telah menempatkan segel sempurna di atasnya. Sepertinya dia tidak akan memiliki cara untuk menelannya setelah mendapatkannya. Sebagai gantinya, dia akan berakhir dengan menyinggung faksi dengan kekuatan yang bahkan lebih menakutkan daripada pavilion petir angin. Meskipun tidak mungkin bagi Xiao Yan untuk mengambil sembilan naga api petir, Xiao Yan sangat tertarik dengan tiga perubahan misterius. Setelah bertahun-tahun mempraktikannya, dia juga secara bertahap memahami betapa dalamnya api langit tiga perubahan misterius ini, terutama untuk seseorang seperti dia, yang memiliki lebih dari satu jenis api surgawi di tubuhnya. Itu bisa digambarkan seperti membuat sesuatu yang ganas menjadi lebih ganas. Jika Xiao Yan bisa mendapatkan metode untuk mempraktikan dua perubahan lainnya dalam api langit tiga perubahan misterius, kekuatan bertarungnya pasti akan melonjak. Jika saya memiliki kesempatan, mungkin saya dapat mencoba dan melihat apakah saya dapat mencoba untuk mendapatkan perubahan yang tersisa dari api langit tiga perubahan misterius. Namun, yang terbaik adalah tidak mengungkapkan bahwa saya sudah tahu cara menggunakan api langit tiga perubahan misterius kecuali itu adalah keadaan yang sangat khusus. Jika tidak, jika lembah api terbakar ini sekeras kepala pavilion petir angin, sepertinya saya akan menghadapi banyak masalah. Xiao Yan merenung sejenak sambil bergumam di dalam hatinya. Seberapa jauh tempat ini dari daerah Pil? Xiao Yan mengangkat kepalanya dan bertanya pada Lin Yan. Jaraknya jauh. Namun, ada cukup banyak lubang cacing jarak pendek di wilayah tengah. Kami harus dapat mencapai wilayah Pil dalam enam hingga tujuh hari. Lin Yan menghitung sebelum melihat Xiao Yan dan berkata, Kota Tianhuang, tempat klan Liu Qing berada, secara kebetulan adalah salah satu kota yang harus kita lewati. Kota itu memiliki lubang cacing yang mengarah ke wilayah Pil. Xiao Yan merasa agak kaget saat mendengar ini. Dia segera menyeringai, menganggup, dan berkata, Baiklah. Saya bisa pergi dan bertemu orang itu di sepanjang jalan. Sudah beberapa tahun sejak terakhir kali saya melihat Liu Qing. Aku ingin tahu seperti apa dia sekarang. Lin Yan berseri-seri dan menganggup, Liu Qing sekarang adalah kepala klan. Bakat pelatihannya lebih baik dari saya. Ketika dia dan saya berpisah saat itu, dia sudah mencapai level bintang douhu huang. Sekarang, kemungkinan dia setidaknya telah mencapai tingkat bintang tujuh douhu huang, karena Anda telah memutuskan, saya akan memimpin jalan. Dengan kecepatan kita, kita seharusnya bisa mencapai kota Liu Qing dalam satu hari. Xiao Yan tersenyum dan menganggup. Masih ada beberapa waktu sampai dimulainya pengumpulan pil. Dia bisa mengumpulkan beberapa api binatang di sepanjang jalan dan memperkuat gumpalan benih api, api transformasi kehidupan, di dalam tubuhnya. Lin Yan tidak mengatakan kata-kata lain yang tidak perlu setelah melihat bahwa Xiao Yan tidak menentangnya. Punggungnya bergetar dan sepasang sayap douhu ki terbentang. Tubuhnya bergerak dan terbang ke langit. Seorang ahli kelas douhu huang mungkin tidak dianggap terlalu langka di dataran tengah, tapi bisa diklasifikasikan di antara yang kuat. Oleh karena itu, banyak tatapan iri terlempar ketika orang-orang di pecahan batu di tanah terbuka melihat Lin Yan naik ke langit. Dengan bisa menjadi douhu huang di usia yang begitu muda, kemungkinan pencapaiannya di masa depan tidak akan terbatas. Sementara semua orang ini merasa iri, kaki Xiao Yan menginjak udara kosong, dan dia dengan cepat naik ke langit. Setelah itu, dia memberi isyarat tangan ke Lin Yan. Keduanya berubah menjadi sinar cahaya yang menghilang dari pandangan banyak mata kusam di tanah terbuka. Berjalan di udara? Douzong Anak kecil itu sebenarnya adalah seorang ahli douzong. Orang-orang di lapangan terbuka akhirnya pulih setelah Xiao Yan dan Lin Yan menghilang ke Cakrawala. Mereka mengeluarkan banyak seruan tidak percaya. Douzong Bahkan di dataran tengah, seseorang dari kelas ini pasti orang yang kuat. Tak terhitung banyaknya orang yang berjuang keras untuk mencapai kelas ini. Namun, hanya sedikit yang berhasil mencapai kelas ini. Oleh karena itu, tidak mengherankan bahwa orang-orang ini akan kehilangan diri mereka sendiri ketika mereka melihat bahwa Xiao Yan telah mencapai kelas douzong di usianya. Kota Tianhuang adalah kota yang tidak lebih kecil dari kota Tianbei. Selain itu, kota ini memiliki lubang cacing yang menghubungkannya dengan daerah pil. Hal ini menyebabkan lalu lintas manusia di kota jauh melebihi kemacetan di kota Tianbei. Banyak faksi berukuran berbeda tinggal di dalam kota Tianhuang. Dua klan besar adalah pemimpin di antara mereka. Salah satunya adalah klan Liu dan yang lainnya adalah klan Cheng. Kedua klan ini dapat dianggap sebagai faksi terkuat di dalam kota Tianhuang. Tentu saja, kedua klan ini tidak memiliki kualifikasi untuk membangun pengangkut jarak jauh seperti lubang cacing. Karenanya, lubang cacing tempat ini bukan milik salah satu dari dua klan besar. Sebaliknya, pemiliknya adalah lembah api terbakar. Lembah api terbakar adalah tuan sejati lebih dari ribuan kilometer, mengendalikan banyak kota. Satu-satunya yang bisa mengatasinya adalah lembah suara. Namun, lembah suara ini selalu tertutup. Jangkauan faksi mereka tidak sedekat lembah api terbakar. Namun, tidak ada yang berani meremahkannya. Seseorang bahkan tidak perlu menggunakan kepalanya untuk mengetahui bahwa faksi yang dapat dibandingkan dengan lembah api terbakar tidak biasa. Lembah api terbakar menguasai banyak kota, dan kota Tianhuang ini termasuk di dalam wilayahnya. Jika seseorang benar-benar membicarakannya, klan Liu dan klan Cheng dapat dianggap sebagai klan bawahan dari lembah api terbakar. Hak pengelolaan lubang cacing ini diputuskan oleh lembah api terbakar. Tentu saja, faksi yang mengelolanya akan menjadi bos dari kota ini. Selama tahun-tahun ini, hak pengelolaan telah berganti-ganti antara klan Liu dan klan Cheng. Namun, tidak ada pihak yang bisa lama mendapatkan hak pengelolaan. Ini mungkin semacam taktik yang digunakan oleh lembah api terbakar untuk mengendalikan mereka. Dengan kecepatan Xiao Yan dan Lin Yan, mereka tidak perlu menghabiskan banyak waktu untuk sampai ke kota Tianhuang. Dalam sehari, samar-samar mereka bisa melihat garis besar kota Tianhuang. Selama hari perjalanan ini, Xiao Yan akan mencari sebentar pegunungan yang dia lewati. Oleh karena itu, dia mendapatkan dua jenis api binatang. Meskipun mereka tidak terlalu kuat, mereka masih lebih baik daripada tidak sama sekali. Xiao Yan secara acak menggabungkan dua jenis api binatang ke dalam, api transformasi kehidupan. Dia tanpa sadar tersenyum ketika dia merasakan benih api secara bertahap tumbuh lebih kuat. Ada banyak jenis api binatang di dunia ini. Tidak terlalu sulit untuk mengumpulkannya. Selain itu, dengan kekuatannya saat ini, itu relatif mudah untuk mendapatkan api binatang selama dia memasuki pegunungan tempat jenis binatang ajaib itu berkumpul. Apakah ini kota Tianhuang yang Anda sebutkan? Xiao Yan mengangkat kepalanya, melihat ke sudut jauh kota yang ditutupi oleh tanaman hijau subur, dan tanpa sadar tersenyum. Lin Yan menganggu. Matanya menyapu sekelilingnya sambil mengingatkan Xiao Yan. Ini adalah wilayah lembah api terbakar. Anda harus berhati-hati saat melakukan sesuatu dan harus menghindari penggunaan api langit tiga perubahan misterius. Meskipun lembah api terbakar tidak memandang teknik dou mereka sebagai kehidupan mereka seperti pavilion petir angin, mereka pasti akan merasa agak tidak senang ketika melihat orang luar menggunakan teknik dou mereka. Xiao Yan telah memberitahu Lin Yan tentang api langit tiga perubahan misterius selama perjalanan, menyebabkan dia menjadi sangat tercengang. Dia tidak menyangka bahwa Xiao Yan tidak hanya berlatih teknik dou dari pavilion petir angin tetapi juga memiliki teknik dou dari lembah api terbakar. Oleh karena itu, Lin Yan memberitahunya berkali-kali untuk menyembunyikan teknik dou. Xiao Yan tersenyum dan menganggup. Matanya mengikuti jalan utama kekejauhan. Ada sebuah kota besar yang mengintip dari hutan, tampak seperti binatang buas yang tidak bisa dilihat ujungnya. Ayo pergi, menurut apa yang kamu katakan, lubang cacing kota Tianhuang ini harus dikendalikan oleh klan Liu kali ini. Ini akan membuat segalanya menjadi lebih lancar. Selain itu, saya bertanya-tanya tingkat apa yang telah dicapai Liu Qing selama tahun-tahun ini. Xiao Yan tertawa pelan saat keingin tahuan melintas di matanya. Saat itu, Liu Qing adalah eksistensi yang berada di peringkat tiga besar di peringkat kuat akademi dalam. Pada saat itu, bahkan Xiao Yan pun memandangnya. Namun, Xiao Yan bertanya-tanya tingkat apa yang telah dicapai Liu Qing setelah bertahun-tahun ini. Xiao Yan dan Lin Yan sedang berjalan menuju kota ketika tembok kota yang megah, yang membawa aura firasat, muncul di depan mereka. Manusia datang dan pergi di bawah gerbang kota yang menjulang tinggi. Seluruh tempat dipenuhi dengan suasana yang bising. Keduanya dengan lancar memasuki kota. Mereka melihat ke jalan yang luas dan toko-toko serta bangunan yang tak ada habisnya di kedua sisi jalan. Masa hitam kepala manusia dan suara yang mereka ciptakan di jalan berubah menjadi gelombang suara besar yang menyebar, mengisi ke awan. Kota Tianhuang benar-benar meriah. Bahkan mungkin bisa dibandingkan dengan beberapa kota paling makmur di wilayah sudut hitam. Xiao Yan tanpa sadar mendecahkan lidahnya dan memuji saat dia melihat ke atas kota yang perkasa dan lalu lintas manusia. Ini adalah wilayah tengah dari dataran tengah, seluruh wilayah tengah benua. Meskipun wilayah sudut hitam juga cukup kuat, bagaimana bisa dibandingkan dengan tempat ini? Lin Yan tertawa. Dia segera mengidentifikasi rute mereka dan membawa Xiao Yan ke lokasi rumah Tlan Liu. Dia pernah tinggal di tempat ini untuk jangka waktu tertentu. Oleh karena itu, dia cukup akrab dengan kota Tianhuang. Xiao Yan mengikuti di belakang Lin Yan. Mereka berjalan melalui beberapa jalan yang panjang dan mengambil beberapa belokan sebelum sebuah rumah yang sangat luas muncul di depan mata mereka. Manor ini sangat besar. Apalagi, ada beberapa penjaga dengan senjata di tangan mereka saat ini di luar Manor. Tatapan waspada mereka menyapu sekeliling mereka. Xiao Yan kaget saat melihat pertahanan kediaman yang ketat. Dia berkata dengan heran, apakah ada kebutuhan begitu banyak penjaga di siang hari bolong? Lin Yan juga tertegun. Sesaat kemudian, dia mengerupkan kening dan dengan lembut berkata, sepertinya ada sesuatu yang salah. Tlan Liu tidak mengirim begitu banyak penjaga di masa lalu. Tunggu sebentar. Setelah Lin Yan mengatakan ini, matanya mengembara sebelum dia menghentikan seorang pria yang dengan tergesa-gesa lewat. Dia menangkupkan kedua tangannya dan tersenyum ketika dia bertanya, Teman, bolehkah saya tahu apa yang terjadi di kota Tianhuang ini? Mengapa klan Liu bertingkah seperti ini? Orang yang telah dihentikan Lin Yan meliriknya dengan ragu sebelum bertanya. Apakah kamu datang dari tempat lain? Saat ini, klan Liu dan klan Cheng sedang memperjuangkan hak pengelolaan lubang cacing. Kedua klan tersebut telah membawa cukup banyak orang ke area terbuka di tengah kota. Semua orang di kota berlari untuk menonton pertunjukan. Lin Yan sekali lagi merajut alisnya saat mendengar ini. Dia menangkupkan tangannya ke orang di depannya sebelum berbalik dan berjalan ke sisi Xiao Yan. Dengan suara lembut, dia berbisik, Maaf, saya ingat seharusnya giliran klan Liu untuk memiliki hak pengelolaan lubang cacing tahun ini. Mengapa perkelahian terjadi? Xiao Yan juga telah mendengar apa yang orang itu katakan sebelumnya. Dia segera menyeringai dan berkata, Akankah kita tahu jika kita pergi ke tengah kota dan melihatnya? Lin Yan menganggu. Dia segera tertawa, Sepertinya Liu Qing sedang tidak mudah menjadi kepala klan. Ikuti saya, perkelahian seperti itu tidak biasa. Setelah mengatakan ini, Lin Yan berbalik dan memimpin jalan. Dia dengan cepat berjalan ke tengah kota. Xiao Yan juga tersenyum dan mengikuti dari belakang. Di tengah kota Tianhuang ada area yang sangat luas yang terbuat dari batu hijau. Sebuah platform batu terletak di tengah tanah terbuka. Di atasnya ada lubang cacing hitam pekat besar yang perlahan berputar. Riak spasial yang mengejutkan menyebar darinya. Saat ini, area di sekitar tanah terbuka ditempati oleh lautan manusia yang lebat. Suara itu seperti suara iblis, menyebabkan gendang telinga seseorang terasa sakit. Mata penasaran yang tak terhitung jumlahnya memperhatikan tengah-tengah lapangan terbuka. Ada dua kelompok orang yang saling berhadapan di tempat itu. Chen Yao, lubang cacing harus dikelola oleh klan Liu saya tahun ini. Apa yang Anda maksud dengan tindakan Anda hari ini? Orang yang memimpin kelompok di sisi kiri adalah seorang pria berbadan tegap. Dia mengerutkan kening dan ada aura kekuatan bahkan tanpa amarah. Wajah seperti ini agak familiar. Jika seseorang melihat dengan cermat, orang akan menyadari bahwa orang itu tidak mungkin orang lain selain Liu Qing. Liu Qing saat ini tidak lagi memiliki roh yang dia miliki saat itu. Mengganti roh itu adalah semacam ketenangan. Bagaimanapun, klan Liu membutuhkan kepala klan yang berkualitas, bukan anak laki-laki yang muda dan impulsif. Ada dua pria tua berambut putih di belakang Liu Qing. Kedua orang ini berdiri secara acak, tetapi mereka memiliki aura megah yang diam-diam beriak. Akibatnya, tidak ada yang berani meremehkan mereka. Selain itu, ada sosok cantik yang besar berdiri di samping. Wanita ini mengenakan pakaian merah. Wajahnya seperti bunga persik dan dipenuhi dengan daya pikat. Pria manapun yang melihatnya akan merasa tertarik. Wajah ini juga tidak asing. Dia memiliki nama yang memikat, Liu Fei. Saat itu, dia mengalami konflik kecil dengan Xiaoyan di Akademi Dalam. Namun, setelah beberapa tahun, Liu Fei saat ini tampak lebih memikat. Dia seperti buah persik yang matang yang menyebabkan banyak mata pria tanpa sadar melayang ke arahnya. Hei hei, Liu Qing, jika kita membicarakannya, kamu satu generasi lebih muda dariku. Anda seharusnya tidak berbicara dengan cara yang tidak sopan kepada seorang senior. Ada sekelompok besar orang yang mirip dengan wajah galak di seberang kelompok Liu Qing. Pemimpin mereka adalah seorang pria paruh baya. Matanya menatap Liu Qing dengan cara yang menyeramkan sebelum dia tertawa aneh. Wajah Liu Qing menunjukkan senyuman dingin ketika dia mendengar ini. Dia baru saja akan mengatakan sesuatu ketika suara tua terdengar di tempat terbuka. Ini adalah pesanan terbaru dari lembah api terbakar saya. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya langsung berubah ketika mereka mendengar suara ini. Yang mereka lihat hanyalah seorang pria tua berjubah merah berdiri dengan tangan di belakangnya. Ada cukup banyak bintik merah di wajah lamanya. Penatua Chihuo dari lembah api terbakar? Tanah terbuka mengeluarkan banyak seruan ketika orang-orang melihat lelaki tua ini. Ekspresi Liu Qing dan dua pria tua di belakangnya sedikit berubah. Segera, mereka menangkupkan tangan dan berkata dengan sopan, sebenarnya itu adalah penatua Chihuo. Bolehkah saya tahu apa alasan orde baru ini? Menurut aturan masa lalu, sekarang bukan waktunya untuk menyerahkan hak pengelolaan lubang cacing. Kepala lembah telah memberi perintah. Dia membutuhkan beberapa alkemis tingkat tinggi untuk pergi ke lembah api terbakar untuk membantu orang tuanya memperbaiki pil obat. Namun, dia belum menemukan orang yang cocok sampai sekarang. Makanya, dia sudah mengeluarkan perintah ini. Kelan manapun yang dapat menemukan alkemis tingkat tinggi akan mendapatkan hak pengelolaan lubang cacing. Ini akan efektif selama tiga tahun. Orang tua yang dipanggil penatua Chihuo berbicara dengan suara lemah. Kelan Cheng telah menemukan alkemis tingkat enam yang telah diakui oleh menara pil. Jika klan Liu Anda juga dapat menemukannya dan mengundangnya untuk mengikuti sayak kelembah api terbakar, lubang cacing ini akan diserahkan kepada Anda. Apalagi, haknya akan diperpanjang dari satu tahun menjadi tiga tahun. Penatua Chihuo menunjuk ke arah kelanceng. Ada seorang pria tua dengan jubah alkemis berwarna ungu, yang berdiri dengan tangan di belakangnya. Seorang alkemis tingkat enam. Ekspresi Liu Qing berubah ketika dia mendengar ini. Kelan Liu mereka memang juga memiliki seorang alkemis. Namun, yang terbaik hanya seorang alkemis tingkat lima. Mereka tidak pernah memiliki alkemis tingkat enam. Bagaimanapun, seorang alkemis di tingkat itu akan bisa mendapatkan perlakuan yang baik dari faksi seperti lembah api terbakar. Siapa yang akan datang ke kelan mereka, yang tidak besar atau kecil? Penatua Chihuo, masalah ini terjadi terlalu tiba-tiba. Bisakah Anda memberi kelan Liu kami beberapa hari? Kami pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk menemukan alkemis tingkat enam. Ekspresi Liu Qing berubah dengan cepat sebelum dia berbicara dengan cara ini. Penatua Chihuo menggelengkan kepalanya. Nadanya monoton seperti biasanya. Ini adalah perintah yang diberikan secara pribadi oleh kepala lembah. Siapa yang berani menunda? Lupakan kelan Liu Emu, bahkan aku yang dulu tidak memiliki kemampuan itu. Jika kelan Liu Anda gagal mengundang alkemis tingkat enam hari ini, Anda akan menyerahkan hak pengelolaan lubang cacing kepada kelan Cheng. Ekspresi Liu Qing sangat jelek ketika dia mendengar penatua Chihuo tidak memberi mereka wajah sedikitpun. Dia mengepalkan tangannya. Kemana dia akan pergi dan menemukan alkemis tingkat enam dalam sehari? Apakah mereka benar-benar berpikir bahwa alkemis tingkat enam sama lazimnya dengan kubis? Seorang alkemis di tingkat seperti itu adalah kekuatan yang berada di dekat puncak bahkan di dalam menara pil. Orang tua ini, yang tidak akan mati, pasti telah disuap oleh klan Cheng. Liu Fei mengertakan gigi peraknya di belakang Liu Qing saat dia berbicara dengan sangat tidak senang. Diam! Ekspresi Liu Qing tenggelam. Ketika dia mendengarnya, Liu Fei hanya bisa menginjak kakinya sambil merasa bersalah. Dia berhenti berbicara setelah itu. Apa yang harus kita lakukan, tetua? Liu Qing menoleh, melihat kedua lelaki tua di belakangnya, dan menghela nafas. Kedua lelaki tua itu hanya bisa tertawa getir ketika mendengar ini. Mereka berkata, kami juga secara samar-samar mendengar informasi tentang lembah api terbakar yang mencari alkemis tingkat tinggi. Namun, kami tidak terlalu memperhatikannya. Tanpa diduga. VR sepertinya benar. Seseorang pasti sudah memberitahu klan Cheng sebelumnya. Saya juga pernah mendengar tentang alkemis tingkat 6 ini. Dikabarkan bahwa dia adalah alkemis tingkat tinggi yang naik ke level tingkat 6 sejak lama. Sangat sulit untuk menemukan seseorang yang memiliki tingkatan yang lebih tinggi dalam kota Tianhuang. Hati Liu Qing tenggelam ketika dia mendengar mereka berdua berbicara dengan cara seperti itu. Pinjunya terkepal erat sampai mengeluarkan suara retak. Lubang cacing terlalu penting bagi klan Liu. Ini adalah sumber pendapatan yang sangat besar bagi mereka. Hanya dengan pendapatan ini sebagai yayasan, klan Liu mereka dapat mempekerjakan orang yang lebih mampu untuk memperluas vaksi mereka. Namun, jika itu direnggut oleh klan Cheng, tingkat perkembangan mereka akan melambat jika tidak berhenti. Ke-keh, keponakan Liu, kamu seharusnya tidak terus memiliki lebah di kap mesinmu. Cukup serahkan hak pengelolaan lubang cacing dengan tenang. Jika saya bahagia di masa depan, saya mungkin membagikan sedikit keuntungan untuk dinikmati klan Liu. Pria parubaya bernama Cheng Yao tanpa sadar tertawa dengan cara yang aneh ketika dia melihat perubahan ekspresi Liu Qing. Wajah Liu Qing menjadi jauh lebih hijau ketika dia mendengar ejekan pelan dari pihak lain. Namun, dia saat ini adalah kepala klan Liu. Setiap tindakannya harus dipertimbangkan oleh seluruh klan. Dia segera menekan amarah di hatinya dan mengatupkan giginya dengan sangat tidak mau. Setelah itu, dia berbicara dengan suara yang dalam dan gelap, Cheng Yao, kamu bisa menganggap dirimu kejam. Ayo pergi. Setelah mengatakan ini, Liu Qing hanya bisa melambaikan tangannya dengan wajah hijau sebelum berbalik untuk pergi. Hei hei, Liu Qing, ini tidak seperti dirimu. Apakah kamu akan menyerah begitu saja dengan cara ini? Sesosok tiba-tiba bergegas dari luar tanah terbuka dan menertawakan Liu Qing ketika dia baru saja membalikkan tubuhnya. Lin Yan Liu Qing terkejut ketika dia melihat orang yang telah datang. Dia segera menghela nafas sambil berkata dengan senyum pahit, lupakan saja. Ayo pergi. Anda bukan alkemis tingkat 6 dan tidak bisa membantu saya. Mendengar ini, Lin Yan terkekeh dengan cara yang aneh. Dia berkata, saya mungkin tidak dapat membantu Anda, tetapi seseorang dapat membantu Anda. Setelah mengucapkan kata-kata ini, dia menoleh, dan berteriak ke langit, berapa lama kamu berniat untuk tinggal di sana. Liu Qing, Liu Fei, dan yang lainnya terkejut saat melihat tindakan Lin Yan. Mereka segera mengangkat kepala mereka, hanya untuk melihat seorang pria muda berjalan di udara yang menuju arahnya. Dengan segera, pemuda itu mendarat dengan lembut di tanah. Berjalan di udara, seorang elit Dohuzong. Hati kelompok Liu Qing merasa dingin saat melihat pemandangan ini. Dia baru saja akan menangkupkan tangannya dan mengucapkan kata-kata sopan ketika tawa yang akrab, yang tidak bisa dia lupakan, tiba-tiba terdengar. Tawa ini menyebabkan tubuhnya tiba-tiba menjadi kaku. Liu Qing, sudah beberapa tahun sejak terakhir kali kita bertemu. Apakah kamu tidak apa-apa? Tawa ini menyebabkan tubuhnya tiba-tiba terakhir kali kita bertemu.